Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID ketemu lagi sama saya, Kory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Ilyasa alai salam. Nabi Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas, ayahnya sendiri bernama Aktub bin Ajus. Ia diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah Nabi Ilyas wafat. Pada zaman Nabi Ilyasa, rakyatnya sejahtera, perekonomian makmur dan hidup aman sentosa karena mereka taat kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa. Ia meneruskan apa yang sudah dibangun oleh ayah angkatnya dan tetap menyerukan agar kaum Bani Israel tidak menyeleweng dari aturan yang ada dan tetap menyembah Allah SWT. Ilyasa sangat setia dan memahami dengan baik apa yang dilakukan oleh Ilyas sebagai ayah angkatnya. Ilyasa selalu membantu dan menjaga Ilyas pada saat sedang sakit atau dimanapun ia berada. Hingga suatu saat, kaum Bani Israel yang sebelumnya sudah bertobat kembali lagi ke jalan yang salah. Mereka kembali menyembah berhala dan mengingkari ajaran yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Nabi Ilyas. Hal itu tentu menjadi tugas Nabi Ilyasa untuk melanjutkan dakwah kepada kaum tersebut. Perjalanan dakwah Nabi Ilyasa tidak mulus. Ia mendapat banyak perintangan seperti yang telah dilakukan Bani Israel terhadap Nabi Ilyas sebelumnya. Tidak jarang Ilyasa menerima cacian dan hinaan pada saat melakukan dakwah. Allah kemudian memberikan azab kepada Bani Israel sekali lagi. Agar mereka mengerti dan mau kembali lagi menjalankan perintah untuk menyembah Allah. Kesiksaan yang diturunkan Allah cukup beragam. Seperti azab kekeringan yang menimpa mereka sebagai ganjaran atas kekufuran mereka. Hal itu membuat mereka sadar bahwa Ilyasa adalah benar-benar Nabi dan Rasul yang diutus Allah dan memiliki muzizat. Setelah banyak yang bertobat, Nabi Ilyasa berdoa kembali kepada Allah untuk menghentikan azab tersebut. Setelah azab berhenti, Bani Israel kembali mendapatkan rezeki hujan yang membuat lahan kembali subur. Setelah Nabi Ilyasa wafat, umat Bani Israel kembali meninggalkan agamanya. Makin hari kekufuran mereka makin bertambah. Sehingga Allah akhirnya melenyapkan dari mereka nikmat dan kesenangan yang telah dianugerahkan. Dan pada zaman itu, setelah wafatnya Nabi Ilyasa, Nabi Yunus terlahir ke dunia. Yang kemudian, hari pada waktunya ia pun dijadikan oleh Allah SWT sebagai utusannya dalam menyampaikan ajaran tawhid. Nama Nabi Ilyasa disebut dalam Al-Quran sebanyak dua kali. Pertama pada surat Al-Anam dan kedua pada surat Sad. Dalam surat Sad ayat 48 diterangkan Ismail, lalu Ilyasa, dan kemudian Nabi Zulkifli. Ketiganya adalah orang-orang pilihan. Artinya semuanya adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Nama mereka disebut sebagai sebuah kehormatan, penghargaan, dan sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya. Nama-nama Nabi tersebut yang nantinya tetap diperbincangkan umat manusia untuk diambil pelajaran sepanjang masa. Bahwa mereka sebagai pejuang yang meluruskan penyimpangan. Terutama penyimpangan dari tawhid kepada Allah dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Dalam versi Alkitab, Ilyasa ditulis juga sebagai Elisa dan Elisius. Ia diangkat menjadi Nabi pada tahun 830 sebelum masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan orang-orang Amoria di Panyasyam dan wafat di Palestina. Ilyasa adalah anak angkat dari Ilyas. Setelah kala Ilyas dikejar-kejar oleh kaumnya yang durhaka, ia bersembunyi di rumah Ilyasa yang waktu itu masih belia dan sedang sakit. Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, mereka bersahabat dan Ilyasa selalu mendampingi Ilyas, menyuruhkan kepada kaumnya berbuat kebaikan. Dalam perjuangannya, Nabi Ilyasa dibekali oleh Allah dengan mujizat untuk membuktikan kenabiannya. Dari segi syariat Nabi Ilyasa, sebagaimana Nabi Ilyas meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Ilyasa alaih salam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.